Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kofizen semuanya Begini ceritanya Jadi kalau profesor, doktor, ataupun orang-orang yang punya gelar akademik tinggi Kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada Pasti logikanya langsung kosong Kenapa begitu? Karena memang tidak mungkin Tuhan tidak ada Sedangkan dunia ini ada Makhluk-makhluknya ada Manusia tercipta dengan kesempurnaannya Dengan berbagai macam peralatan yang ada di dalam tubuh manusia dengan begitu rumitnya Mana mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri Mana mungkin manusia tercipta dari ketiadaan tanpa ada pencipta Bagaimana mungkin manusia itu ada Di desain dengan desain yang terjadi secara kebetulan bagaimana ceritanya? Andai kata memang manusia itu tercipta karena kebetulan Maka di dunia ini bukan hanya manusia saja yang bisa berpikir Tetapi makhluk-makhluk lain juga bisa berpikir Dan bukan hanya manusia saja yang cerdas Tetapi makhluk-makhluk yang lain cerdas Sebagai contoh Kalau misalkan kecerdasan AQ AQ apa namanya Akal Itu berdasarkan kapasitas otak Gajah itu punya kapasitas otak lebih besar daripada manusia Tapi kenapa gajah tidak bisa punya peradaban seperti manusia? Dan manusia yang otaknya lebih kecil daripada gajah Tapi mampu berpikir lebih cerdas daripada gajah Kenapa? Coba Itu adalah satu desain Bahwa otak manusia dengan otak gajah Meskipun ukuran otak gajah lebih besar Tetapi otak gajah tidak punya akal Ini adalah hal sederhana Bahwa desain setiap makhluk itu diciptakan berbeda-beda Dan hanya manusialah yang diberikan akal di atas muka bumi ini Dan itu menjadi pertanyaan Kalau memang manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan Diciptakan oleh entitas yang sangat luar biasa Sebagai pendesain awal dari makhluk-makhluk itu Maka tentunya seluruh makhluk di atas muka bumi ini Akan mempunyai IQ Akan mempunyai kecerdasan Dan juga akan mempunyai akal Dan seluruh manusia Dan seluruh makhluk itu pasti bisa berbicara Bisa berkomunikasi Dan membangun peradaban mereka sendiri-sendiri Peradaban tikus Ya seperti dalam film-film kartun Ada peradaban tikus Peradaban kucing Peradaban buaya Peradaban ikan Seperti Spongebob yang ada di bawah laut Gitu kan Ada dunia-dunia lain Yang mereka dibangun oleh spesiesnya masing-masing Karena mereka semuanya punya otak Pasti bisa berpikir punya akal Tapi nyatanya yang di dunia ini punya akal cuma manusia Iya kan Itu menjadi sebuah pertanyaan besar Kenapa hanya manusia yang punya akal Tapi Di balik semua itu semua Hanya manusialah yang berani berpikir Bahwa Tuhan tidak ada Itu Jadi kovisin semuanya Pernah ada sebuah seminar Yang diadakan oleh seorang Dosen yang sangat jenius Dia jenius fisikawan Dia mengatakan bahwa dunia ini bisa saja tercipta tanpa pencipta Bisa saja tercipta tanpa tercipta Muncul dari sebuah ketiadaan Karena di dalam fisika dikatakan bahwa Medan kuantum itu bisa menciptakan atau menghancurkan materi-materi Dalam ya karena medan kuantum itu selalu mendidih Jadi ada materi ada Apa namanya Molekul-mokul yang itu dihancurkan Dilenyapkan Dibuat ulang Dihancurkan Dibuat ulang Dihancurkan Dibuat ulang Bisa jadi Dunia kita ini Tercipta dari hal seperti itu Ketika medan kuantum bereaksi Kemudian terciptalah materi Yang materi itu kemudian menjadi Alam semesta yang seperti kita lihat saat ini Menjadi sebuah pertanyaan disitu Ada seorang anak Yang pikirannya lebih cerdas daripada si profesor Dia mengatakan begini Wah profesor Kalau misalkan dunia kita ini Tercipta dengan sendirinya tadi itu Karena medan kuantum Karena memang reaksi dari medan kuantum Bisa tidak manusia Dengan teknologi mereka saat ini Menciptakan dari medan kuantum Sesuatu yang tidak ada Kemudian muncul materi yang ada Kemudian terjadi big bang Seperti alam semesta terdahulu Apa jawaban profesor Tidak mungkin Tidak bisa Kita tidak bisa Meskipun dengan peralatan canggih sekalipun Kita tidak bisa membuat hal itu Kalaupun kita mau melakukan hal seperti itu Butuh teknologi yang lebih canggih Super canggih Dengan materi yang betul-betul Sangat-sangat langka Baru bisa kita menggunakannya Kemudian anak itu mengatakan kepada si dosen Wahai dosen Wahai bapak yang dimuliakan Anda memerintahkan kami untuk percaya Bahwa alam semesta tercipta dengan kebetulan Dengan saat muncul dari sesuatu yang tidak ada Sedangkan Anda sendiri ketika ditanya Untuk membuat seperti itu Memunculkan sesuatu dari ketiadaan Butuh alat dan butuh teknologi yang sangat luar biasa canggih Untuk memunculkannya Itu logika yang sudah bertabrakan Itu logika yang sudah tidak nyambung Jadi bagaimana bisa Hanya untuk membuat replikanya Itu saja membutuhkan Sebuah teknologi yang di luar jangkauan hari ini Tapi Anda percaya Bahwa yang asli Itu muncul dengan kebetulan Itu adalah hal paling bodoh Yang diakini oleh orang yang ngakunya paling pintar Maka pada saat itu tertawa semua orang disitu Bertepuk tangan Tapi bukan tepuk tangan untuk si dosen Yang katanya pintar, cerdas Yang katanya ahli fisika Justru malah bertepuk tangannya kepada si anak tadi Karena logikanya lebih pintar daripada itu Andai kan alam semesta ini Bisa tercipta dari ketiadaan muncul Tidak karena sebab dan akibat Muncul dengan sendirinya Tentu manusia juga akan bisa membuat ulang Manusia bisa memunculkan kembali Tetapi kan nyatanya tidak Ilmu fisika itu hanya mempelajari ciptaan-ciptaan Tuhan Hanya mempelajari hukum-hukum yang ada di alam semesta Tapi hukum fisika Orang-orang yang belajar fisika Tidak akan pernah bisa menciptakan ulang alam semesta Tidak akan pernah bisa menciptakan bintang Tidak akan pernah bisa menciptakan bulan Tidak akan pernah bisa menciptakan matahari Dengan pengetahuan yang mereka miliki Yang katanya mereka sudah mampu Untuk memecahkan misteri-misteri alam semesta Jadi pelajaran fisika itu hanya mempelajari ciptaan Bukan untuk menciptakan sesuatu Sama dengan ilmu kedokteran Ilmu kedokteran itu hanya untuk mengobati Bukan menciptakan manusia ulang Sama dengan ilmu biologi Ilmu biologi hanya mempelajari makhluk-makhluk yang ada Tidak mungkin mau menciptakan makhluk yang belum ada Tidak akan ada Tidak akan bisa Jadi itulah yang disebut sebagai kesombongan Orang-orang yang mereka itu merasa Mereka sangat tahu sekali terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan Tapi mereka mengingkari Tuhan itu sendiri Kan bodoh? Jadi itulah Siapapun orangnya Bahkan profesor sekalipun Kalau dia berbicara tentang Tuhan Tapi dia mengatakan Tuhan tidak ada Pada saat itu pula Akalnya jatuh menjadi orang bodoh Wallahualamiswa